Dan adakah sanksi yang diberikan? Kalau di Solo ini, yang ada kameran, bukan dansa. Yang ada kari tarian, kari gambyong. Tidak ada dansa-dansa di Solo. Tetapi yang datang ke Solo, itu kan ada yang membawa dansa-dansa itu. Kita tahu Solo ini kan ada Solonya, ada timniknya, tetapi keharmonian. Solo itu mengwayu, hayulin, bawono. Sehingga tadi yang kita sampaikan kepada Mas Gibran adalah nasihat-nasihat. Bahkan Pak Gipak Komar sebagai senior itu juga memberikan masukan-masukan. Dan kejelasan Mas Gibran sudah sangat komprensif dan juga disampaikan sebelum datang ke DPP ini. Karena Mas Gibran kan juga membuat pernyataan-pernyataan melakukan klarifikasi terhadap berbagai friendly yang terjadi. Kita juga meminta maaf melalui media agar kami yang menerima seluruh perjelasan-perjelasan itu. Sehingga mari kita kemudian turun ke bawah semuanya membangun prestasi yang terbaik di wilayah kerjanya masing-masing. Sudah diberikan nasihat-nasihat, kita ini kan Partai Bapak Komaroyok, Partai Bersawarah. Di situ berbeda. Tadi Pak Komar memberikan kejelasan. Kalau sudah senior Partai kemudian tidak memahami perintah Ibu Ketua Hukum kebijakan Partai itu lain ke seorang. Ini kan kemudian kapasitas Mas Gibran sebagai kepali kota dan tidak bisa di memakaf. Beliau juga anak dari Presiden Jokowi. Sehingga banyak yang kemudian mencoba untuk menggunakan posisi itu sebagai cara di dalam meleverage berbagai kepentingan-kepentingan politiknya. Dan kelihatan saya cerita kepada Ibu, Ibu juga memahami berbagai dinamika-dinamika politik seperti itu. Ya, cukup ya. Baik, terima kasih dan mohon maaf tidak ada doorstop. Terima kasih. Coba bareng. Merdeka! 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 Terima kasih.